Beralih ke informasi lainnya pemirsa, pengadilan negeri Jakarta Selatan menggelar sidang perdana lembaga filantropi aksi cepat tangkap atau ACT dengan agenda dakwaan terhadap tiga terdakwa. Ketiganya, di dakwa telah melakukan penggelapan dana bantuan Boeing terhadap korban kecelakaan pesawat lain RGT 610 sebesar 117 miliar rupiah dan digunakan tidak sesuai peruntukannya. Lembaga filantropi aksi cepat tangkap ACT dengan agenda sidang dakwaan digelar di PN Jakarta Selatan pada selesai kemarin. Sidang dakwaan digelar secara virtual dengan tiga terdakwa, AH selaku mantan presiden ACT, IH presiden ACT dan juga HH Dewan Pembina ACT. Dalam sidang tersebut ketiganya di dakwa, diduga melakukan penggelapan dana donasi Boeing untuk keluarga korban kecelakaan pesawat Lion Air GT 610 sebesar 117 miliar rupiah yang tidak sesuai peruntukan dana tersebut diduga digunakan untuk kepentingan pribadi. Selanjutnya kita juga tidak mengajukan keperhatian atau keperhatian dari JPU, jadi kita nanti langsung ke keputian dan saksi-saksi biarlah difaktifisinya yang akan melihat perkara ini seperti apa dan bagaimana. Mememangkan dari sejak awal ada proses dikitariskan oleh Boeing benar sekali juga dirapi dana yang dikenakan.